Apa yang kita lakukan? Teman baik dari Alice Ternyata 9 tahun berlalu Keluarga Lambert mengalami banyak hal yang sulit Keluarga mereka tak lagi bersama Joss dan juga Renee mengakhiri pernikahan mereka Bukan hanya itu pembukaan awal cerita Dengan berita duka kepergian ibu Joss yang telah tiada Setelah pemakaman Ternyata Joss dan juga Delton sendiri Memiliki hubungan yang kurang baik Ingatan yang telah dihilangkan sebagian Membuat Joss banyak mengalami kegalauan Dan juga merasa ada hal yang mengganggunya Hal itu sebagian besar mempengaruhi hubungannya Dengan anak-anaknya dan juga Renee Tak terasa Delton sendiri Akan memasuki bangku perkuliahan di kesenian Joss sendiri masih ragu untuk menemani anaknya itu Memasuki asrama di universitasnya Dan hal ini cukup membuat Renee kesal padanya Saat itu Joss melihat Carl Dan dirinya merasa tak asing dengan pria ini Namun Joss masih tak mengingat apapun Di sisi lain ada sesuatu yang berusaha mendekat pada Joss Sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa Dalam keadaan ini Joss berpikir untuk mengantar Delton ke tempat kuliahnya Dirinya berusaha menjadi sesuatu yang menyenangkan di tengah keadaan yang kaku Delton hanya mengingat koma akibat penyakitnya Namun selebihnya dirinya membenci ayahnya yang tak perhatian pada mereka Joss berusaha namun sebisa apapun dirinya berusaha Keadaan genting kembali datang kepada keduanya Delton tahu ayahnya tak ingin mengantarnya Dan ayahnya juga pasti muak dengan hal ini Tapi bagaimanapun Joss hanya ingin berbuat yang terbaik Untuk anaknya Namun ada sesuatu yang tersembunyi yang tak dirinya mengerti Ada ingatan yang tak diingatnya Joss pun memulai pengobatannya dirinya ingin memeriksa apa yang terjadi pada dirinya Bahkan saat itu ketika Joss akan mencoba menjalani pemeriksaan Tiba-tiba lampu mati Semua begitu genting bahkan ada suara yang mengatakan Jika dirinya bersama seseorang Joss sangat ketakutan dirinya terus meminta dokternya untuk menghidupkan kembali lampu Namun setelah keadaan normal Ternyata tak ada yang terjadi Joss hanya tertidur selama 15 menit Semua begitu nyata Dokter tak menemukan apapun Semuanya normal Dan mencoba bertanya apakah Joss memiliki keluarga yang memiliki penyakit jiwa turunan Dokter hanya ingin membantu dalam pengobatan Sedangkan di lain hal Dalton yang saat itu di kampus mendapatkan teman bernama Chris Teman wanitanya Pertama Chris mengajaknya untuk datang ke pesta kampus Walaupun Dalton tahu jika ini adalah pesta bodoh Hal aneh pertama terjadi Saat di mana Dalton dan Chris tak ikut pesta Namun naik ke kamar para siswa Tiba-tiba keadaan menjadi sepi Dan di sana dirinya melihat seorang pria muda yang aneh Pria itu mengatakan kepadanya untuk menutup pintu merah Ketakutan membangunkan dirinya Entah Dalton tertidur atau apa Tapi semua begitu nyata Bahkan saat mengikuti kelas Gurunya meminta mereka untuk menggambar apa yang ada di hati mereka Dalton mengikuti hal itu Dan benar saja tangannya menuntunnya kepada gambar sebuah pintu merah Pintu yang terasa tak asing bagi Dalton Sejak saat itu dirinya sering mengalami hal aneh Bahkan di lain hal Dalton terus menggambar setengah dari gambar itu Dirinya menyadari saat menutup mata Dirinya mampu menjelajahi semua ruangan Dan mencoba mendatangi Chris di kamarnya Dalton mendekat pada temannya itu Mengambil alat musiknya dan membuat Chris terkejut Untungnya Dalton segera kembali Karena sepertinya ada sesuatu yang mengincar tubuhnya Chris saat itu entah kenapa Dirinya tahu jika ini adalah ulah Dalton dan mendatanginya Dalton menceritakan segalanya Bahkan dirinya akan mencari tahu tentang pria yang memintanya untuk menutup pintu merah itu Diam-diam Chris membantu Dalton Mencari tahu tentang apa yang dialami Dalton Dan menemukan jika itu disebut sebagai astral projection Berjalan di saat tak sadar Kelebihan ini bagi Chris adalah sesuatu yang keren Dan Dalton juga mengiakan ciri-ciri yang diinfokan adalah apa yang dirinya alami Chris pun siap untuk membantunya Mereka kembali ke kamar Nick untuk bisa bertemu dengan pria yang memperingatinya Dalton berusaha berjalan dalam tidurnya Dan Chris saat itu menunggunya Chris berusaha mencari dirinya bisa melihat mereka yang hidup Namun yang hidup tak menyadari keberadaannya Di tengah pencariannya dirinya diserang Dan disana suara itu terus memintanya untuk menutupnya Chris sendiri dalam bahaya Saat menjaga tubuh Dalton Dirinya tiba-tiba diserang oleh sesuatu Dalton mendengar suara Chris Dirinya mendatanginya dan di depan matanya Dalton melihat makhluk yang menyerang Chris Dirinya tersadar dengan keadaan Nick sedang membantu Chris dalam pernapasannya Dan beruntung Chris saat itu kembali baik Chris sempat marah karena Dalton bermain-main dengan bahaya Dan dirinya tak lagi ingin ikut hal ini Namun bersamaan dengan itu Josh juga tetap mencoba dalam pemulihan Dirinya berusaha mengingat apapun Namun masih ada sesuatu yang mengejar dan menunggunya Saat itu tiba-tiba Josh diserang oleh sesuatu pria yang tak dikenalnya Dirinya berusaha untuk lari Namun saat itu tiba-tiba pria itu menghilang Ada ruangan yang terbuka Saat Josh masuk ke dalamnya pria itu tiba-tiba muncul kembali Dan mendorongnya Josh tak sadar dan sepersekian detik berada di dimensi lain Dirinya menemukan sebuah dokumen tentang seseorang bernama Ben Burton Dirinya membukanya dan disana ada foto ibunya bersama dengan pria itu Ternyata pria itu adalah ayahnya Ayah yang dianggap Josh sebagai pria yang tak mempedulikannya dan menelantarkan dirinya Josh baru tahu jika ayahnya itu memiliki penyakit kejiwaan Dan bundir di rumah sakit jiwa lantaran tak sanggup menanggung segalanya Malam itu Josh datang kepada Renee Dirinya menceritakan segalanya kepadanya tentang ayahnya Josh merasa dirinya sama seperti ayahnya yang tak mempedulikan anak dan keluarganya Dan juga memprediksi apakah dirinya memiliki penyakit yang sama dengan ayahnya Renee sendiri saat itu tetap menganggap Josh adalah suami yang baik Dirinya bertanggung jawab dan juga tak gila Di waktu yang bersamaan Delton menelpon adiknya Foster dan menanyakan apakah dirinya mengingat apa yang ada di masa lalu mereka Foster mengatakan jika dirinya hanya melihat ayah mereka yang akan mengejar dan berbuat hal yang aneh Saat itu Foster mengatakan kepada ibu mereka Namun ibunya mengatakan jika Foster hanya mimpi buruk dan berimajinasi Mendengar hal ini Delton kemudian merasakan sesuatu Dan dirinya pun menyelesaikan lukisannya Melihat akhir dari lukisan itu Delton merasa begitu sedih Gambar pria di depan pintu merah adalah ayahnya sendiri Kesedihan membuat Delton berfokus pada gambar ayahnya Dirinya pun tiba-tiba terbawa ke dimensi lain Lampu padam dan saat itu Chris tiba-tiba teringat pada Delton Delton sendiri terbawa pada ingatannya dirinya berjalan di masa lalu Melihat bagaimana ayahnya dulu dan perjuangan ibunya Delton menyerang ayahnya yang saat itu akan melakukan hal buruk Dirinya terus meloncati memori Awal di mana dirinya berada, masa kecilnya, apa yang dilakukannya Dan juga perjuangan dari ayahnya saat itu Ingatan itu semua kembali Namun saat itu tubuh Delton sendiri tak lagi miliknya Delton kembali di masa kecilnya Dan bersamaan dengan itu Chris datang dan membawa penerangan kepada Delton Dirinya tak menyadari jika yang bersamanya itu bukanlah teman yang dikenalnya Melainkan mereka yang lain Sedangkan Renee sendiri akhirnya menceritakan yang sebenarnya kepada Josh Ayahnya memiliki kelebihan yang sama dengannya Namun ayahnya juga tak bisa membantu keluarganya Mereka menghapus ingatan ayahnya Dan akhirnya membuat ayahnya sendiri dianggap gila Dan harus berakhir dengan meninggalkan pesan di balik foto mereka Sebelum tiada bahwa inilah yang terakhir yang bisa dilakukannya Carter telah menghapus ingatan Josh dan juga Delton Josh terus menekan menanyakan alasannya dan itu membuat Renee mengatakan Jika dirinya hanya takut Josh akan menyakiti keluarganya Walaupun Josh tak mungkin melakukannya Tapi kenyataannya makhluk itu mampu membuatnya menyerang mereka Renee harus membohongi semua anak-anaknya dengan terus mengatakan Apa yang dilakukan ayahnya hanyalah sebuah imajinasi atau mimpi Tak berselang lama Foster pun datang menunjukkan gambar Delton dan menanyakan Apakah itu adalah Josh? Hal ini kembali terulang Delton tak berada di dunianya Dan Josh harus menolongnya Mereka kembali ke tempat itu Dalam pencarian itu Josh terus memanggil Delton Dan keadaan Delton di dunia nyata sendiri membuat Chris sangat takut Delton bukan dirinya yang sebenarnya Dalam perjalanan astral ini Josh terus mencari dan akhirnya menemukan Delton Delton terikat kembali di tempat di mana dirinya masih kecil Dengan makhluk merah yang sama Josh melepaskan ikatan Delton sambil terus mengatakan Jika penyerangan yang lalu adalah dari makhluk merah yang mampu mengendalikan tubuh mereka Akhirnya mereka pun berhasil lari Mereka berlari namun setan merah itu mengetahui kebebasan dari Delton dan mengejar mereka Mereka berhasil keluar dari pintu merah dan Josh berusaha menahannya Josh meminta bantuan namun Delton tak bisa melakukan apapun Dengan sigap akhirnya Josh meminta anaknya itu untuk kembali dan dirinya akan terus menahan pintu merah ini Delton segera pergi Di saat itu Josh merasakan panggilan Renee Namun sama seperti ayahnya Josh mengatakan jika ini hal terakhir yang bisa dilakukannya Di tengah keputus asaannya dan kerelaannya Tiba-tiba ada cairan yang muncul dan itu adalah cat dari Delton Delton telah kembali dirinya mempelajari untuk menutup lukisan dengan cat hitam miliknya Menutup seluruhnya dan menyegel pintu itu Josh masih berjuang sampai akhir dengan hantu merah itu Namun setelah semua tertutup semuanya menjadi gelap Josh mengambil kenangan ayahnya dan memanggilnya Josh bertemu dengan ayahnya sebentar dan saat itu menghilang dengan cahaya Dan meninggalkan penerangan bagi Josh Akhirnya Josh bisa kembali dan Renee merasakan kelegaan saat tahu Delton juga berhasil kembali Delton segera menelpon dan menanyakan kembalinya ayahnya Mereka kini merasakan kebahagiaan Setelah kejadian itu Josh dan juga Renee menjalin kembali hubungan mereka dengan baik Saat itu Josh juga disapa oleh Alice Alice mengatakan jika Josh harus mempertahankan apa yang dilakukannya sekarang Kini dirinya dan juga Delton memiliki masa depan yang cerah ke depannya Josh tak mengingat Alice dengan jelas Namun dirinya tak asing dengannya Saat terakhir Josh baru tahu jika wanita itu tak benar-benar nyata Namun dirinya tetap tersenyum Lukisan yang dibuat Delton pun menjadi lukisan di mana ayahnya telah menyelamatkan dirinya